Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Ibu yang kami hormati Marilah kita panjatkan puji syukur Karena Allah SWT Karena pada hari ini Kita dapat hadir dalam acara Pembukaan Persamaan persepsi mengenai Perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka Bahasa Inggris Tahun Pelajaran 2024-2025 Untuk membuka acara kita pada hari ini Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya yaitu Sambutan-sambutan Sambutan pertama Sambutan Kepala SMP Negeri Dua Manggala Kepada Bapak Tiswan SORTR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta Sambutan khususnya Guru Balaiksa Inggris Surat Bupakan TUMULK-Tawang Bagi syukur Adil Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini Kita masih diberikan oleh Allah SWT Semoga sehat Sehingga kita bisa berkumpul Di ruangan ini Dengan keadaan seraku alupiah Yaitu Dalam rangka acara Mempersamai persepsi perangkat pembelajaran terkait dengan perikulum mereka Selamat serta salam Mereka kita curahkan kepada jurnungan kita Nabi Musa Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita nanti kemendapatan selamat yang berada Yang pertama Saya menguncangkan terima kasih banyak Atas kehadiran Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris khususnya Yang mana dalam undangan dari pengurus MGMP Bahasa Inggris Mungkin ini baru pertama diperkasai oleh Guru Bahasa Inggris Mungkin mampu-mampu pelajaran lain dulu Jadi ini adalah pioner jadi untuk memberikan contoh kepada Mampu-mampu yang lain Jadi karena Ulewi kemarin Pak mohon izin Untuk tempat Karena Guru Bahasa Inggris akan mengadakan ANGP sekolah kita Silahkan Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih Yang kedua Saya mengucapkan permohonan maaf Apabila dalam penyambutan Ataupun penempatan Yang memang di SMP Bunggala ini Kalau dikatakan Sekolah yang tenang kota ya Tetapi kalau tempat memang agak sedikit Ya ini sebenarnya dipakai kelas Dari ibu kemarin Karena kami kekurangan lokal Mungkin itu saja Saya mendoakan Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik Sampai sore Dan khususnya untuk peserta Bisa mengikuti acara ini dengan baik Sehingga bisa mendapatkan manfaat Dan diberikan kepada siswa-siswi kita Pusat yang berbahagia Tuhan Begitu saja yang saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Saya airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan selanjutnya yaitu Sambutan ketua MGP Tulang Bawang Kepada ibu I.I. Sugiyanti MPD Disilakan Mohon maaf ibu sekaligus membukanya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Khususnya kepada Bapak-Bapak Sekolah SMP Negeri 2 Penggara ya Pak Alhamdulillah kami dikasih tempat buat wadah Untuk bertemu Karena terus terang Pak MGP Bahasa Inggris sudah lama sekali tidak mengadakan pertemuan Karena selama ini MGP itu terbagi Ada 4 atau 5 zona Pak Jadi dulu itu kami pernah Perkumpulan Tapi mungkin karena gendala jarang dan jauh Akhirnya dinas membagi MGP itu menjadi beberapa zona Supaya silaturahmi dan perkumpulan-perkumpulan terkait Pembahasan tentang terangkat bisa tetap berjalan Nah setelah berjalan zona Alhamdulillah masih tetap juga ketemu Di Meggala juga punya zona sendiri Ketuanya Bu Arya Yang tadinya Bu Arya Kemudian ada juga zona yang lain itu Nah Alhamdulillah karena banyak juga Anggota MGMP ini banyak sekali Pak yang anggota baru Di sini juga wadah kami untuk silaturahmi dengan anggota-anggota yang selama ini mungkin hanya ketemunya lewat grup Jadi perkenalan hanya lewat grup Tidak tahu rupanya seperti apa Alhamdulillah di wadah pertemuan seperti ini kita bisa saling mengenal dan saling mengetahui Dan juga tambahannya untuk melepas Nah untuk hari ini kami Berencana untuk membahas Menyamakan persepsi Karena terus dalam Bapak Ini membuat kami Kami agak bingung Terutama di kelas 9 gitu Jadi adanya wadah MGMP ini kami untuk menyamakan persepsi apa yang akan kami lakukan ke depan nanti Mudah-mudahan ya harapan kami teman-teman bisa saling bekerjasama saling memotivasi Terutama Alhamdulillah di MGMP Bahasa Inggris ini ada beberapa orang yang sudah berhubung penggerak Bahkan pengajar praktik Diantaranya salah satunya ada Bu Lenya Oriana, ada Bu Paulina, ada Bu Hursita, ada beberapa lagi yang mungkin hari ini tidak bisa hadir Ada banyak anggota-anggota hebat luar biasa dari Bahasa Inggris ini yang bahkan sudah menjadi pengajar praktik dan lain-lain Harapan saya sebagai ibu tua, teman-teman yang sudah menggerak ini bisa mengeluarkan, bisa membagi ilmunya kepada kami semua Mungkin untuk ingat waktu itu saja sambutan dari saya Sekaligus untuk membuka acara MGMP Bahasa Inggris Tolong Bawang dengan tema penyamakan persepsi kurikulum merdeka Hari ini pada tanggal hari Rabu 24 Juli 2024, resmi saya buka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin buat saya yang yang sini Di sini mungkin saya yang penelitunya sendiri Izin mengilami doa Buat yang beragam non muslim saya mau izin untuk mengilami doa Buat yang non agam non muslim silahkan doanya di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallam wa wajirah sayyidina Muhammadin fil awalin walah ahirin wa adiyallahu ta'ala kudisa wa bi rasulillahi azimai Allahumma salli ala Muhammad wa lali sayyidina Muhammad alhamdan syairin hamdan la'immin hamdan ul'afi'i mahuwa yutafi majilah Ya Rabbana'alaka alhamdulika mayanbani lizilali wazimaka ima azim subhani La ilaha illallah malikul hakul mubin Muhammad al-rasulullah salli kudil amin Allahumma innani saluka selamatan fi din wa vaitan fi jasad wa zi'atan fi ilmi wa pokatan fi rizki wa tawbatan qobla maafu wa maafu'atan ibn alam wa maafu'atan bala mawad Allahumma amin alayna fi ishaqa wa maafu'atan minamna wa ala fa'ana sahb Ya Rabbana'i rahmi'ani wa ahimni malikul kudusul salam Wa bana'hamdana min azim wa bana'hamdana min azim wa bana'hamdana min azim wa zi'atan wa wa tawahilu taqina ima'ah Wa bana'adulamna afi'usana wa alam ta'fi'u'l ala wa ta'hamna min alham syirik Wa bana'atina fi dunia as'ana wa fil-ayna wa ki'asana wa kin azibandah Subhanahu wa bika'izat al-masyikun wa salamu'alam wa salamu'alam wa alhamdulillah wa alhamdulillah Baik marilah kita tutup bersama acara pembukaan ini dan mengucapkan lapas alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Mohon maaf atas segala kesalahan Akhirun salam wa bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua ini bukan berarti saya sudah bisa ya Karena kemarin itu di sekolah saya sudah mendapatkan ada yang artinya gitu dari Pak Hasan langsung Ini saya hanya berbagi sepengetahuan saya yang saya dapat kemarin Jadi kalau misalnya nanti Bu Deni ada tambahan Minta tolong nanti ditambahkan ya Kemarin itu saya sudah share yang SK nya di grup Silahkan dibukain dulu Kan ada SK nya kemarin di grup Ada SK yang saya share itu tentang fase-fase itu Sudah ya Kalau yang ini takku Jangan berani Jangan berani Kerman di belakang Kerman masuk32H, KR berdua disini tempat juga Iya yang SK apa itu dia di halaman 175 Alhamdulillah Yang pas di bawahnya itu Terus disitu ada capaian pembelajaran Tolong bu Nah disini ada capaian pembelajaran Disitu kan ada elemen, elemennya itu ada 6 Tapi dia dibuat-buat 2 bagian Nah tugas kita Kemarin itu Di CP itu, di bagian deskripsi Nah disitu kan ada Peserta didik, sampingnya Nah tugas kita Menganalisa CP nya Ya, menganalisa CP nya Contohnya seperti ini, dari elemen Menyimak dan berbicara, itu kan ada Peserta didik menggunakan bahasa Inggris Sampai titik Atasi lagi, itu dibuat satu Jenjang Pelan-pelan Kan ada Nanti di-enter book Coba disini ada paling seru Sudah saya copy kan ke dalam LK seperti ini, pas sebenarnya Saya yang paling atas itu, saya tulis Di sana, kemudian capai Yang pembelajarannya, nah itu kan ada elemen Elemennya saya tulis, saya copy pas Capai yang pembelajaran Kalau dipas di SK itu kan Dia masih utuh dalam satu paragraf ya Nah kalau disini sudah saya analisa Sudah saya bagi Capai pembelajaran jadi Nomor satu Ya, dan Orang lain Nah ini tugas kita Kita itu membaginya Satu Satu Segetil mungkin Diminasi dan saling bertukar ide Itu satu Dengan guru Dibagi begitu Terus satu lagi Di bawahnya Peserta didi dapat menggunakan bahasa Inggris Bertukar ide dengan teman Sebaya Kemudian dibuat lagi dengan Orang lain Nah, Pak Hasan kemarin Ditanya segetil itu dibaginya Nah, jika disepakati aja Kita mau bikin perboin-poin Apa nanti diglobalin aja Biar nanti terlalu banyak Kayak saya itu Bertukar pengalaman Dibuat lagi Dengan guru Satu Dengan teman Sebaya Dan dengan Orang lain Buat lagi nanti Minat Dengan guru Begitu seterusnya Itu baru Satu CP Dari satu CP itu Saya memetakan Itu ada Dua belas Ada dua belas TP Belum ya Di bawahnya Tadi saya bagi lagi Peserta didi Nah itu Dan begitu seterusnya Teman-teman yang saya dapatkan Dari EAT kemarin itu Nah, setiap TP Itu satu KKTP Setiap TP Satu KKTP KKTP Tujuan pembelajaran Satu KKTP KKTP itu apa? KKM Iya, kriteria itu Jadi misalnya Kita belajar Bukit ide nih Kita buat KKTP-nya satu Waduh, ada 10 Ini berarti Iya Nah itu yang kami tanyakan Kemarin dengan Sumber Tapi jawabnya Ya harus seperti itu Kalau ingin dengan Biar kepesertan Khususnya Jadi kita bisa Khususnya Ya kan Khususnya Untuk Soal Untuk tulangan Formatik Dan Sumatiknya Nanti Tulangan harian Formatiknya Tulangan harian Dan sumatik Tulangan semester Itu memang Kita mesin-mesin Sekolah Tidak ada lagi Memang Tukar sekolah Sudah tahu semua Memang tidak ada lagi Soal Satu Satu Kita pakai Apa tadi Pengalaman Bersama keluarga Duo Setelah keluarga Baru Sekarang dua Baru Teman Itu Di kelas Misalkan Yang Terus Jadi Yang Tujuan Seperti itu Bu Rina Tapi maksud saya Biar teman-teman Paham Tujuan Pembelajaran Ini Gimana Seperti ini Caranya Sudah kita Kita berbentuk Elemen Sudah Capaian Pembelajaran Sudah kita Buat Sudah kita Pisah Menjadi Berapa Elemen Baru Menentukan Penjualnya Sudah Selesai Baru Kita terbuka Kelasnya Untuk Penentuan Kelas Nanti Sesuai Berdasarkan CP Pertama Kemudian Permission Ini juga MB 72 Berarti Elemen Membibar Berbicara Kelas 7 Dan diberikan Setelah Elemen Reading Selesai Lalu Kita Kopis Kita Masukkan Yang terbaru Kemudian Yang lainnya Kan sudah Ada Gitu Kan Pusik Di sini Kita Kan Menengen Ya Mudah Duduk Bang Kepul Ada lagi Mudah Ini Silahkan Untuk Ade Apu Bener Seperti itu Memang Kami Sama Pak Hasan Seperti itu Sebenarnya Tujuan Pembelajaran Kami Dari Pak Hasan Sudah Langsung Seperti KD Waktu 2013 2012 Tujuan Tujuan Pembelajaran Itu Bukan Hanya Kecehan Dari CP Saja Tapi Langsung Kita Menyelamatkan Dengan KD 2012 Kalau Dibuat Seperti Ini Kalau Ini Kan Ide Pengalaman Tukar Minat Itu Kan Bisa Kalau Yang Tahun Lalu Itu Kan Jadi Satu Tukar Ide Pengalaman Minat Itu Kan Terutama Dan Informasi Spesifik Dalam Berbagai Jenis Teks Yang Ketiga Mengidentifikasi Tujuan Teks Dan Mulai Melakukan Interferensi Untuk Memahami Informasi Tersirat Dalam Sebuah Teks Deal Elemen Kedua Itu Ada Tiga CP Ya Elemen Kedua Ada Tiga CP Elemen Ketiga Bu Menggunakan Kalimat Sederhana Yang Ketiga Peserta Dili Berupaya Untuk Menulis Kata-kata Baru Berdasarkan Pemahaman Mereka Masya Allah Masya Allah Tabaka Tabarakallah Mana S-nya Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.